Saudara petugas gabungan dari Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian menggagalkan keberangkatan puluhan TKI ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangrang, Banten. Modus para TKI ilegal ini pergi dengan menggunakan paspor wisata. Sebanyak 63 TKI ilegal yang diamankan petugas gabungan pada Kamis malam hendak menuju ke sejumlah negara di Timur Tengah. Dari penyelidikan sementara mereka diberangkatkan oleh Sindikat Penyaluran Tenaga Kerja Internasional yang biasa merekrut tenaga kerja ilegal. Modusnya para TKI ini menggunakan paspor wisata untuk mengelabui petugas imigrasi. Dari 63 orang TKI yang diamankan, hanya 3 orang yang baru pertama kali bekerja di luar negeri, sementara 60 orang lainnya pernah bekerja di luar negeri. 63 TKI ilegal ini dibawa ke asrama Kementerian Sosial untuk kemudian didata dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asal. Kementerian Sosial sudah melakukan pencegahan terhadap indikasi PMI yang mau berangkat ke Timur Tengah ya. Nah oleh karena itu kami dengan imigrasi dan pihak kepolisian, hadir disini Pak Kepala Imigrasi, Pak Wakka Polres dan Direktur Riksa dari Kemenaker sudah menertibkan 63 orang, ibu-ibu ya yang akan berangkat ke Timur Tengah dengan menggunakan paspor sebagai turis ya, visa turis ya. Mereka itu akan bekerja, betul mereka menjawab, mereka akan bekerja di sana, di majikan-majikan yang memang sudah menunggu mereka. Nah tetapi keberangkatan ini tidak memenuhi prosedural, artinya non-prosedural, ini yang kita lakukan, begitu. Dan mereka itu sudah berkali-kali Pak, dari 63 orang yang saya sampling, 3 orang yang menunjuk baru pertama kali. Selebihnya yang 60 itu sudah berkali-kali, minimal itu 2 kali, 3 kali, ada yang 5 kali.